Halo teman-teman kembali lagi bersama ZWCAT tips dan triks kali ini saya akan memberikan tips cara menambahkan arsiran kedalam ZWCAT seperti yang teman-teman ketahui ketika kita ingin membuat arsiran kita bisa menggunakan pinta hatch dan disini sudah ada default arsiran yang bisa teman-teman gunakan jadi jika teman-teman ingin menambahkan arsiran baru teman-teman bisa menggunakan custom atau kita bisa menggunakan perintah super hatch ketik super hatch enter ada tiga opsi yang bisa kita gunakan pertama dalam bentuk blok X-Ref atau image gambar disini saya akan coba membuat arsiran baru menggunakan opsi blok pertama saya akan buat dulu objek yang akan kita beri arsiran seperti ini dan saya akan buat arsirannya menggunakan pinta hari tengah dimensi misalnya 50 dikali 50 seperti ini dan saya buat lagi circle lingkaran dari tengah dan saya akan buat garis menyilap ini untuk contoh dari arsirannya yang kita convert kedalam blok saya akan gunakan perintah wblok jadi blok ini bisa kita gunakan di file yang lainnya jangan lupa untuk cek centipis poinnya kita gunakan di pojok kemudian entity select semua dan tempatkan patch nya di dokumen atau di folder teman-teman bisa klik icon ini untuk menuju folder yang ingin teman-teman saya akan gunakan dokumen kemudian kita beri nama misalnya contoh arsiran baru kita klik save kita klik ok nah kemudian untuk menempatkan pada objek kotak ini kita bisa gunakan pinta super hatch enter nah sini sudah ada arsiran baru atau teman-teman bisa klik browse kemudian cari file-nya di dokumen dan temukan file yang tadi kita buat ini contoh arsiran baru klik open maka akan tampil nanti di sini dan untuk menempatkannya klik ok yes nah kemudian kita tempatkan dari ujung sini untuk faktor skalanya 1 enter kemudian endpoint ini kita set untuk anglenya 0 dan kita klik yes enter lagi kemudian seleksi di bagian dalam enter maka kita telah membuat objek arsiran baru menggunakan blog dan perintah super hatch oke cukup sekian untuk tips dan trik izi double cat kali ini jika teman-teman memiliki pertanyaan teman-teman dapat komentar di bawah video terima kasih kerana teman-teman seperti selamat menonton! selamat menikmati!